Saudara Satreskrim, Polresta Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten menggagalkan keberangkatan puluhan calon pekerja migran ilegal asal Indonesia ke daerah Timur Tengah. Polisi juga mengamankan satu orang pelaku dugaan tindak pidana perdagangan orang. Sebanyak 64 calon pekerja migran Indonesia ilegal yang sebentar lagi akan naik pesawat dicegah oleh petugas gabungan Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Menurut rencana, mereka akan dikirim ke Timur Tengah diantaranya Dubai dan juga Riyadh. Polisi juga mengamankan satu orang pelaku yang diduga ini melanggar tindak pidana perdagangan orang. Polisi menyita alat komunikasi ponsel serta dokumen paspor. Petugas kini juga masih memburu satu orang pelaku lainnya yang terlibat dalam pemberangkatan pekerja migran secara ilegal atau non-prosedural ini.